Brokoli, sayuran hijau yang satu ini terbukti kaya akan kandungan gizi. Vitamin, kalsium, zat besi, kalori, dan pastinya bersifat antioksidan. Ditambah dengan unsur kimia sulforafane, brokoli dipercaya mampu menahan serangan kanker. Tak heran sayuran jenis kubis-kubisan ini termasuk kategori superfood. Sayangnya bagi sebagian orang rasa brokoli kurang enak. Kalau orang itu enggak suka brokoli salah, soalnya di dalam brokoli itu, satu, itu bagus buat pertumbuhan tulang juga. Buat menjaga tulang kita itu bagus, apalagi brokoli mentah-mentah. Kan dia lebih pure, asal kita nyucinya yang bersih aja. Untuk itu, kita intip sajian serba brokoli ala restoran di Cimahi, Jawa Barat ini yuk. Pilihan menu yang pertama, ca brokoli seafood. Cara buatnya, sederhana. Pertama, panaskan mentega. Lalu tumis bawang putih hingga tercium aromanya. Setelah itu, masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah, masukin aneka seafood sesuai selera. Diikuti dengan cabai merah, bawang bombay, dan terakhir, brokoli. Tumis sebentar saja agar nutrisinya tidak rusak. Jadi deh! Kalau yang satu ini, cocok untuk buat buah hati tercinta. Brokoli mozzarella cheese. Tambahan jamur dan daging ayam dijamin bikin rasanya semakin lezat. Apalagi ada dengan lelehan keju mozzarella di atasnya. Ya, enak. Aku mah paling suka sih minumannya. Enak banget soalnya, apa sih? Bikin segar aja siang-siang kayak gini minum, apa sih? Jus brokoli. Aku lebih suka minumannya. Enggak, enggak suka. Oh, sebelumnya enggak suka brokoli? Enggak suka. Tapi setelah mencoba ini gimana? Enak, suka. Jadi suka. Segelas jus brokoli segar dengan sedikit perasan lemon jadi penutup menu sehat kali ini. Menyiharkan, namun tetap nikmat. Jimmy Martino, melaporkan untuk NET.